Terima kasih telah menonton 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 Terduga kurir narkoba ini memang cerdik sekali loh Barang haram yang dia bawa Ternyata disembunyikan di dalam lantai mobil yang sudah dimodifikasi Untung aja polisi gak kalah cerdiknya ya Ketahuan juga kan Dan ternyata Terduga kurir ini sudah empat kali mengantarkan barang haram Yang didapat dari seorang bandar besar di Aceh Dengan total upah hampir 1 miliar rupiah Wah 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 Setelah dari Medan kita beralih ke Surabaya nih sahabat RTV Kali ini tim badan narkotika nasional Provinsi Jawa Timur Yang menangkap terduga kurir narkoba di pintu tol waru gunung Surabaya Untuk mencari barang bukti Tim BNNP Jawa Timur menggunakan anjing pelacak Yang sudah dilatih secara khusus mencari narkoba yang disembunyikan Semoga ketemu ya Dan ternyata Terduga kurir narkoba ini sudah dua kali mengirimkan paket sabu dari Jakarta ke Madura Dan mendapat imbalan sebesar 20 juta rupiah Apa ini? Sabu-sabu Yang keras Dari siapa? Siapa yang pesen? Tidak bisa tahu kok gimana Hei, ngomong-ngomong yang bener Jadi ini apa? Jadi? Jampil dari? Power carrying kemana? Waduh untung ya narkoba yang disembunyikan bisa ditemukan Dan gak sempat diedarkan Jangan kemana-mana dulu ya sahabat RTV Usai jeda akan ada segmen cerita sang jurnalis bersama rekan saya Helmut Timothy Yang akan berpatroli bersama tim Tiger Forest Metro Jakarta Utara Dan membubarkan sekelompok pria yang sedang asik main judi Informasinya sesaat lagi tetap di 12 ya Nah selanjutnya ini di daerah penjaringan nih Tim Tiger mendapati sekumpulan pemuda bermain judi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!